Intro Pemirsa, hadir kembali program Publik Diplomasi Masih bersama saya, Steffi Andriani Dalam episode penanggulangan narkoba di Indonesia Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa Yaitu Kombes Pol Guntur Aryo Tejo Sebagai salah satu kasubit di BNN Pemirsa, sama-sama kita ketahui bahwa narkoba saat ini Merupakan salah satu ancaman nasional Yang memang sangat sulit untuk diberantas Dan salah satu kejahatan transnasional crime Bahkan pemerintah juga sudah menyatakan Indonesia adalah negara yang darurat narkoba Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Guntur Selamat sore Bapak Selamat sore Ya luar biasa, terima kasih sudah hadir di studio kami Kita akan sedikit mengulas nih Pak Guntur Kira-kira sebetulnya apa sih yang menjadi alasan Kenapa narkoba ini susah sekali hilang Dan sangat sulit diberantas begitu Pak Dan dari BNN sendiri, kira-kira pemertaannya ini bagaimana Pak? Ya, kalau kita lihat sejarahnya sih memang Kalau Mbak tadi bilang narkoba ya Narkoba itu kena singkatan Narkotika, psikotropika, dan apa-apa terlarang Nah, untuk yang kami tangani ini penanggungan adalah khusus di narkotika 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 ini adalah sudah muncul dari sejak Zaman dulu kalah Ada yang dari alami, ada juga yang dari sintetis Nah tentunya narkoba ini kan membawa dampak kepada si pengguna Untuk menimbulkan rasa ada yang relaksasi, halusinasi, bahkan sampai merusak jaringan otak Nah, sifat zat adiktif yang ada di narkotika inilah yang mempengaruhi masyarakat menjadi ketagihan Terus menginginkan Sehingga tentunya kalau masyarakat sendiri banyak yang membutuhkan Karena tadi sifat-sifat yang dimunculkan adalah halusinasi dan sebagainya itu Maka dimanfaatkan oleh si para pengedar bandar produsen Sehingga ada kaitan Antara si supply dengan si demand Kebutuhan seperti itu Makanya kok sulit sekali Nah tentu faktor-faktornya pasti yang mempengaruhi adalah mungkin karena keterbatasan Wawasan, edukasi terkait apa sih bahaya narkoba bagi masyarakat itu sendiri Terus yang masyarakat pengguna juga Ada juga yang karena dia mau coba-coba Ada karena lifestyle, gaya hidup Ada juga yang karena korban Dia kalau gak ikut dalam kelompoknya maka dia akan disisikan dari kelompoknya Jadi dia harus pakai obat itu Nah seperti itu Jadi memang kompleks sekali mbak Nah kalau bagi si supply ini adalah dia untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya Dalam waktu singkat Apalagi dalam masuk covid kemarin ya Itu kan banyak yang di PHK atau dirumahkan Susah cari pekerjaan ya kan Perekonomian kita juga lagi turun ya kan Produktivitas kita turun Nah ini kesempatan bagi si pengedar ini Untuk bisa mengedakan dengan cepat Mendapatkan keuntungan dengan cepat Karena kebutuhan daripada narkotika ini banyak gitu Justru menaik ya pada saat pandemi covid Dua tahun kemarin itu naik grafiknya peredaran Ya seperti itu Yang di Indonesia ya Yang di Indonesia seperti itu Ya karena memang penyalahgunaan ini kan Sebetulnya kita sudah tahu semua ya Sangat merugikan Tapi tadi yang bapak sampaikan Berarti ada banyak faktor ya pak ya Ya Nah dari studi atau dari riset yang dilakukan BNN sendiri Sebetulnya faktor apa sih pak yang paling sangat berpengaruh Ya awalnya adalah dari keterbatasan wawasan Wawasan Pengetahuan Bahwa bahaya narkoba itu seperti apa Seperti itu Kurangnya sosialisasi mbak Dari segala stakeholder ya Sebuah stakeholder itu juga harus bisa Memberikan edukasi tentang bahaya narkoba Yang berikutnya ya itu Ada rasa ketagihan Sifat adiktifnya itu Makanya kita juga berpesan Selalu dalam hal edukasi sosialisasi Kepada seluruh masyarakat BNN itu memberikan edukasi Jangan sampai mencoba Kenal boleh Katakan tidak Jangan coba Karena kalau sudah coba Masuk Kedalam Darah Sel darah kita Itu akan terpendam Dan itu akan menyebabkan ketagihan Seperti itu Dari berhasil penelitian juga Yang sudah terpapar Yang sudah akut Itu susah untuk sembuhnya Kecuali diri dia sendiri Menyatakan tidak Seperti itu Nah Juga Dari faktor yang paling dekat Keluarga Juga faktor lingkungan Seperti itu Untuk peningkatan Peredaran narkoba sendiri Pak Bagaimana sebetulnya Lingkaran setan ini dimulai Apakah memang dari luar negeri juga Ada eksternal faktor Atau memang justru sebetulnya kita Sebagai pasar Dan kita juga sebagai produsen Yang memang justru Menikmati kondisi seperti ini Atau ada mafia-mafianya Atau bagaimana Pak Ya di saat ini Di 2 tahun terakhir ini Mungkin untuk produsen Di Indonesia Sudah hampir tidak ada Minim Dari hasil tangkapan kita Atau penegakan hukum kita Di BNN maupun di Polri Itu produsen Hampir tidak ada Hampir tidak ada Maka produsen-produsen Yang Mbak tadi bilang Dari luar negeri Itulah yang memanfaatkan Kenapa? Karena memang Indonesia ini adalah Salah satu pasar Atau konsumen terbesar Konsumen terbesar Nah Ini yang sering terjadi Yang sering kita amankan Dan baru ini Saya dapat telepon tadi Itu sudah Ada puluhan kilo yang diamankan Wah luar biasa Jenisnya sabu Sabu-sabu Seperti kata jenisnya sabu Barang ini dapat dari luar Nah kita kenal dari Istilah apa? Golden Triangel itu Golden Triangel Dari saya datangnya Memang Masyarakat kita Sangat membutuhkan itu Inilah yang dipasok Dari luar negeri Oleh Produsen-produsen Yang diteruskan Ke bandar yang ada Di Pulau-pulau Indonesia ini Yang paling banyak Maksudnya adalah Di Pulau Sumatera Sumatera Kalimantan juga ada Di Pulau Sumatera Itu di Aceh Kemudian dari Medan Dari Rio Kenapa? Karena sangat mudah Itu ada peluang yang sangat mudah Di sana ada Selat Malaka Selat Malaka Yang Salah satu Selat Perdagangan Perairan yang sangat Padat di dunia Selat malam Jadi Banyaknya juga Pelabuhan-pelabuhan tikus Yang bisa Apa Dijangkau oleh Para pengedar ini Para pengirim Transporter ini Seperti itu Jadi masuklah ke Indonesia Seperti itu Pasarnya Jadi betul-betul Memang dari saat ini Kondisinya lebih banyak Dari luar ya Pak ya? Banyak dari luar Kalau produsen dari Indonesia Malah sudah mulai Bisa dikondisikan Nanti kalau sudah masuk ke Indonesia Misalkan dia jatuh ke Pulau Jawa Gitu ya Atau ke Riau gitu Saya gambar aja Seperti itu Pak Dari Rio ini nanti dipecah Misalkan masuk 100 kilo Nanti dipecah Dari Rio ini Mungkin ke Sumbar Ke Medan Ke Lampung dan sekitarnya Atau ke Jawa Seperti itu Nah nanti Dari pengedar ini Dari bandar besar ini Di Di ecer istilahnya Ke pengedar-pengedar lagi Dari pengedar ini Dipecah lagi Dipecah-pecah lagi Ke istilah kami Kaki-kaki Oh kaki-kaki Nah pengecar-pengecar itu Sampai sekarang Ini kita sudah Sangat banyak sekali Mengamankan Pengecar-pengecar ini Ya Karena kita kan Ada Apa Kantor Yang di Setiap provinsi BNNP Maupun di kabupaten Nah itu yang ditangkap itu Yang mungkin yang kecil-kecil Tidak kilau-kilauan itu Nah itu pengedarnya Sangat banyak sekali Ya Kenapa Karena itu tadi Pengedar ini Mendapatkan keuntungan Dengan cepat Misalkan begini Mbak Pengaruhnya Dia beli Misalkan seharga 100 ribu Dia bisa jual dengan cepat Dalam waktu hitungan jam Dengan keuntungan 200 persen 300 ribu Berarti perputaran uangnya Luar biasa Cepat Cepat sekali Cepat sekali Itu yang pengaruhi Mbak Ya ini Menarik sekali diskusi Kita kali ini Tapi ini kita Break dulu Pak Bapak Jadi ini adalah Hal yang sangat penting Bagi generasi muda ya Karena memang Kita tidak tahu Seberapa Mengerikan Begitu ya Narkotika Dan peredarannya Di lapangan Kita akan kembali lagi Bersama nanti Bapak Naruh sumber kita Kombes Paul Guntur Jangan kemana-mana Kita akan kembali Di segmen selanjutnya Pemirsa masih bersama saya Steffi Andriani Di program Public Diplomasi Dalam episode Penanggulangan Narkoba di Indonesia Tadi kita sudah Sama-sama saksikan Di segmen pertama Ada Ada ulasan yang sangat menarik Dari Bapak Kombes Paul Guntur Ini mengenai Masalah Tidak usainya Gitu ya Pak ya Peredaran narkoba Di Indonesia Karena saling berkaitan Kemudian Di segmen ini Saya akan lebih banyak Mendiskusikan Mengenai Peran Dan strategi Yang dilakukan BNN Pak Selama ini Kira-kira apa saja Strategi yang telah dilakukan Dan hal-hal apa Mungkin yang menjadi Tantangan terbesar Dari BNN itu sendiri Ya Kami Dari BNN Memiliki strategi Guna penanggulangan Narkotika Yang ada di Indonesia Yang sudah sangat Saksikan ini Yaitu dengan Tiga-tiga Dengan empat Program Empat program Empat program Yaitu Melalui pendekatan Soft approach Kemudian Hard approach Kemudian Smart approach Dan kerjasama Domestik regional Dan internasional Yang dimasukkan Di sini adalah Dengan Smart approach Itu melakukan Kegiatan Pencegahan Pencegahan Sosialisasi Edukasi Kemudian Empowering people Pemberdayaan masyarakat Nah ini Kita gunakan Contohnya Yang ada di Aceh Itu melalui Gerakan Grand design Alternative development Di satu kawasan Itu Kultur masyarakatnya Biasanya dengan Menanam ganja Maka kita berikan Edukasi Untuk dia Beralih Kepada dia Menanam Kepada tanaman-tanaman Yang lebih produktif Yang tidak melawan hukum Seperti itu Nah sekarang Sudah berjalan ini Seperti contohnya Yang ada di Gayulues Yang biasanya Masyarakat menanam Ganja Berhektar-hektar Nah sekarang Dia menanam kopi Beralih Menanam kopi Menanam jagung Jagung kerik Palawija lain Juga ada Kemiri Dan tumbuh-tumbuhan lain Yang lebih produktif Ini salah satu programnya BNN ya Pak Untuk mentransfer knowledge Kemudian wawasan Agar beralih Dari yang tadinya Menanam ganja Kepada tanaman produktif Ya Itu alternatif Masih banyak lagi Pemberdayaan Misalkan Masyarakat yang Mengolah kopi Seperti itu ya Sehingga menjadi kopi Apa Yang lebih Reproduktif Lebih Tidak Yang dulu kan Katanya Kopi itu Dicampurlah Dengan ganja Seperti itu Supaya lebih nikmat Ternyata Tidak perlu dengan ganja Tapi pengolahan kopi Yang baik Akan di Konsumsi oleh masyarakat Dengan harga yang terjangkau Yang menjual ini juga Mendapat keuntungan Ya Dan bisa nikmat juga Tanpa ganja ya Pak Ya Seperti itu Kemudian ada juga Program rehabilitasi Ini bagi mereka Para pengguna Ya Rehabilitasi ini juga Ada yang Karena dia memang sakit Menggunakan Narkotika itu sendiri Atau karena Dia penegakan hukum Yang tadi Dia hanya sebagai pengguna Pengguna Sebagai pengguna Atau sebagai korban Itu Perlu direhab Rehabilitasi kita Pusatnya ada di Lido Di Lido Bogor Lido Bogor Ya Untuk Pendekatan Secara kerasnya Itu penegakan hukum Kita Hampir Intensi Melakukan Penangkapan Pemutusan Jaringan Oke Ya Pemutusan jaringan Bagi supply Supply Baik yang dari Dalam negeri Walaupun dari luar negeri Dari luar negeri Seperti itu Kemudian ada lagi Pendekatan Smart power Yaitu dengan Menggunakan IT Development Salah satunya adalah Smart power ini Ya kita kegiatan ini Kita menggandeng media Media konvensional Maupun Media sosial Seperti itu Untuk bisa memberikan Edukasi kepada Masyarakat Terutama generasi muda Dan Yang keempat adalah Kerjasama Kerjasama Baik domestik Regional Dan internasional Seperti itu Langkahnya Untuk kerjasama Internasional sendiri Jadi sejauh ini Dengan negara mana Pak Yang sudah dijalin oleh BNN Yang sudah dijalin itu Ada Sebanyak 161 Nota kesepahaman Dan perjanjian Kerjasama Yang telah terjalin Ya kan Baik di instansi Pemerintah Maupun komponen masyarakat Dengan negara lain Itu ada 24 negara 24 negara 24 negara Dengan 10 negara Yang sudah Melakukan Perandatanganan MOU Dengan Indonesia Dengan BNN Antara lain adalah Australia Nigeria Peru Maroko India Filipina Fiji Kolumbia Melakukan penangkapan bersama Atau misalnya Ada kerjasama seperti itu Pak Pada umumnya sih Kita kerjasama dengan negara luar Itu adalah Pertukaran informasi Oh pertukaran informasi Pertukaran informasi Ketika di negara yang bersangkutan Terjadi Tindak pidana narkotika Atau di negara kita Maka hukum yang berlaku Yang ada di negara masing-masing Di negara itu Jadi bukan berarti ketika ada kerjasama ini Kemudian kalau ada pengedar di ini Kita bisa menangkap bersama-sama Pertukaran informasi Pertukaran informasi seperti itu Yang paling penting adalah Bagaimana Barang narkotika ini Jangan sampai masuk ke Indonesia Jangan sampai ke Indonesia Seperti itu Kalipun dia sudah masuk Seperti tadi Yang barusan kita tangkap ini Itu Informasinya juga Dari Negara yang bersangkutan Juga dari hasil Pemantuan intelijen kita Secara teknologi Seperti itu Untuk teknologi Tadi Bapak sudah menyinggung Juga untuk kerjasama BNN sendiri Sejauh ini Untuk di dalam negeri sendiri Bermitra dengan Kementerian lembaga mana saja ya Pak Hampir semua kementerian Semua ya Semua kementerian Ya Karena memang Diamanatkan juga Di dalam Instruksi Presiden Itu nomor 2 Tahun 2019 Terkait dengan P4 KN Nah di P4 KN ini Artinya Ada beberapa program Pencegahan Dan pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran gelap narkotika Nah ini Diharapkan dari semua kementerian Termasuk BNN dan Polri Untuk bisa Melakukan Rencana aksi Nasional ini Tentang pemberantasan Dan pencegahan Narkotika Nah Interest tersebut Menguraikan Pelaksanaan aksi Pada 4 bidang Yaitu Bidang pencegahan Bidang pemberantasan Bidang rehabilitasi Dan bidang Penelitian Pengembangan data Dan informasi Nah ini Ini sebagai tidak lanjut Bahwa Inpres itulah yang mendasari Instruksi Presiden Untuk Pekerja BNN Di Progres P4 KN Jadi betul-betul Ada kolaboratif governance Kolaborasi antar Kementerian lembaga Kemudian ini Kalau kita melihat Data Pak Sepanjang tahun lalu ini Sampai 85 jaringan Sindikat Yang berhasil Diungkap oleh BNN ini Luar biasa sekali Sebetulnya strategi apa sih Pak Yang G2 Yang dimainkan oleh BNN Sampai bisa mengungkap Sindikat-sindikat itu Ya itu tadi Pertukaran Informasi Ada juga belajar dari Kasus-kasus yang sebelumnya Sudah kita tangan Tentunya Harapan Kita semua adalah Bagaimana bisa memutus jaringan Jaringan para pelaku Pengedar Baik itu dari Produsen Bos Bandar Pengedar Pengajar Dan sebagainya Termasuk kurir Itu dapat Pertama Dari informasi Pertukaran Dari Negara luar Seperti itu Kemudian juga Informasi Berdasarkan informasi Teknologi Yang kita miliki Dipantau Dengan menggunakan IT itu Pergerakan Dari peredaran itu Yang ketiga Adalah Kita Mempelajari Mempelajari Dari kasus-kasus Yang sudah kita tangan Pola-pola sebelumnya Modus operandinya Seperti apa Jaringannya Seperti apa Kita yang kita kejar ini Adalah Di samping Ada daftar pencarian orang Ya kan Juga Pengembangan kasus-kasus sebelumnya Yang kita Tangani Jadi memang betul-betul Sudah dipelajari Modus operandi Polanya Kemudian ditelusuri Karena narkotika ini Jenisnya banyak Narkotika ini Tadi saya sampaikan Secara gegolongan besarnya Ada yang sintetis Ada yang alami Alami Kalau alami kan udah jelas Pasti ganja Yang paling banyak di Indonesia Dan memang dalam pengukapan Di Indonesia ini Tahun 2021 Data dari BNN Untuk kasus ganja Masih terbesar Masih paling besar Yang kedua adalah Kasus sabu Yang ketiga adalah ekstasi Yang keempat Nah ini ada kasus Yang disebut Namanya NPS NPS New psikoaktif substansi Artinya jenis-jenis Narkotika baru Oh jenis-jenis narkotika baru Nah itu sudah dikeluarkan Dari Kementerian Kesehatan Itu ada 128 28 jenis Nah itulah Pengungkapan-pengungkapan Yang kita dapatkan Nah ini memang Hal-hal seperti ini Perlu disosialisasikan Pak karena kan Memang banyak yang Belum tahu juga ya Terutama tadi Mengenai jat-jat yang Terbaru Seperti itu Kemudian ini ada Terkait masalah strategi Dari BNN Pak Bagaimana kemudian BNN Menggandeng LSM Universitas Atau misalnya Generasi muda Ada nggak program Khususus seperti itu Ya Salah satunya adalah Di program tadi Di pemberdayaan Masyarakat Ada beberapa Sipikas Akademi Kemudian Dari Lembaga Swadaya Masyarakat Yang banyak itu Kayak anti-narkoba Ya kan Kemudian yang menolak Narkoba Gerakan-gerakan Anti-narkoba Gerakan-gerakan Anti-narkoba Seperti itu Itu kita gandeng Dalam rangka Untuk memberikan Sosialisasi edukasi Jadi kita berdayakan Masyarakat Sampai kita masuk Kepada Ke desa-desa Ya Yang terkecil itu kan Dari desa Desa betul Desa-desa itu Kita punya program Ada namanya Desa Bersinar Itu singkatan Desa yang bersih Dari narkotika Desa Bersinar Singkatannya Bersinar 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 Nah seperti itu Di sana kita gandeng semua Ya untuk bisa Mesosialisasi Menedukasikan Tentang bahayanya Narkoba Seperti itu Ini sudah ada percontohan Pak Kesuksesan dari desa Bersinar ini Di wilayah mana Atau kemudian Apakah ada Korban Yang kemudian juga Atau pelaku Yang kemudian Jadinya Sudah direhab Atau bagaimana Atau hanya baru Penghimbauan saja Desa Bersinar ini Nah dengan kriteria Desa Bersinar Seperti itu Mbak Bahwasannya Diharapkan adalah Desa yang Memang penduduknya Sangat rentan Rentan dengan Penyebaran narkotika ini Maka kita Lebih intens Untuk Mensosialisasikan Mengedukasikan Bahkan melakukan Pemberantasan Pemberantasan Dalam satu kawasan Tertentu Yang tadi Ada mungkin Rawan Ada klasifikasi Rawan Narkoba Desa itu Sampai Tidak ada Peredaran narkoba Lagi Sampai dia bersih Makanya Desa Bersinar Desa Bersinar Jadi ini memang Salah satu strategi BNN Dalam Memberdayakan Masyarakat Jadi membuat Apa Raw model Raw model Desa yang nanti Bisa dicontoh oleh Desa-desa lain Atau nantinya Nantinya akan Sporanis kan Akan menjamur Akan ditiru oleh Desa-desa lain Kita buat dulu contohnya 306 346 Seperti itu Luar biasa Saya Indonesia loh Iya betul Luar biasa Tantangan dari Tim BNN ini Seperti apa Kalau dalam rangka Kegiatan South approach Saya rasa sih Tidak ada resistensi Resistensi yang Sangat dirasakan Langsung itu Adalah ketika Melakukan penegakan Hukum Misalkan kita Mau ngambil warga Saja dalam Ketua desa itu Untuk dia Ditangkap Diamankan Itu sudah banyak Mengalami resistensi Karena hampir Setiap Provinsi Atau kota Juga Di Indonesia ini Banyak ya Yang Istilahnya disebut Kampung narkoba Di Jakarta ada Kemudian Sudah jadi rahasia umum Hampir di setiap Provinsi ada itu Itu resistensi Sangat tinggi Tetapi Dengan pendekatan Pendekatan Atau dengan Teknis-teknis kita Sehingga itu Tidak menjadikan Bentrok Antara petugas Dengan masyarakat Itu sendiri Tapi tetap Dalam rangka Pendekatan hukum Maka secara simultan Yang tadi Desa bersinar itu Pemberdayaan masyarakat Dan Sosialisasi edukasi Itu berjalan Seperti itu Jadi berdampingan dia Soft approach Dan hard approach Ya berdampingan dia Jadi Alhamdulillah Resistensinya Untuk di Indonesia Mungkin Belum mengalami Belum terlalu Signifikan ya Pak Ini kemudian Ini kemudian untuk Terkait dengan Tindak pidana Narkoba sendiri Pak Menurut Bapak sendiri Apakah hukuman Yang ada saat ini Sudah Apa namanya Sudah pas Begitu Atau memang Ini Indonesia Masih terlalu baik Jika dibandingkan Negara lain Ada yang seperti apa Bagaimana Pak Ya betul Memang banyak Dari beberapa pihak juga Masih menolak Adanya hukuman mati Hukuman mati Seperti itu Tapi sudah ada juga Dipone contohnya Kayak di Bali Yang tersangkanya Orang Australia Ya betul Juga ada Tersangka-tersangka lain Yang di Nusa Kambangan Tinggal menunggu saja Kapan pelaksanaannya Eksekusinya Seperti itu Kalau kita melihat Daripada Efek jerai Yang Mbak tadi bilang Bahwa hukumannya Mungkin terlalu Rendah Ya Bisa jadi Itu adalah faktor Seperti itu Kalau namanya Faktor kan Ada Ada alasan-alasan lain Memang di dalam Di dalam Undang-undang Disampaikan Ada ancaman-ancaman Seumur hidup Kemudian Minimal Dengan kurungan berapa Ya kan begitu Itu mungkin Tidak menjadikan Efek jerai Kalau Saya berpendapat Secara pribadi Mbak Kita seperti di Cina saja Mbak Oh oke Kalau dia sudah Menjadi pengedar Nyatakan sebagai penerian Atau tersangka Korupsi Misalkan Sudah langsung Hukum mati saja Karena Biar ada efek jerai Bagi yang lain Ya Tetapi kan dari pihak-pihak lain Terutama mungkin Berat kepada HAM Itu harus kita perhatikan Ya betul Jadi artinya Selama ini sih Sudah berjalan efektif Namun ada kendala Nanti Mbak disitu Kalau kita Penegangkan hukum yang besar Maka Jumlah lapas Juga akan meningkat Jumlah lapas Meningkat itu ada Permasalahan-permasalahan baru Permasalahan-permasalahan sosial yang baru Betul Dari beberapa informasi Interrogasi Yang kita tangkap Orangnya Residipis Dia disana Bisa menjadi pengendali Tetapi Pengendali Oh pengendali dari dalam lapas Dari dalam lapas Dia sekarang Namanya Kebutuhan Pemasukan alat informasi Itu kan Gadget itu Telepon Mungkin handphone Ya melalui dari mana kan Tergantung daripada Pengawas yang dilapas itu Ya Toh buktinya kok bisa berhubungan Ya Padahal sudah beberapa kali Diraja oleh lapas Nah ini Ada mungkin Dia mungkin bisa melalui makanan Mungkin melalui ini Nah itu adalah Tugas dari lapas ya Lapas Nah dengan demikian Dia jadi pengendali Mbak Nah di lapas Dia berkumpul Sesama Pelaku ini Ex Dia berbagi informasi Informasi Kamu ketangkapnya seperti apa Saya seperti ini Oh kalau gitu Nanti kalau kita keluar Nah jadi Dapat pelajaran dari situ Jadi Pak Guyuban Nah kan jadi permasalahan baru lagi Ya kan Bagi si pengedar-pengedar ini Ya 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 Seperti itu Menarik sekali Jadi memang kita Menyelesaikan masalah Harus secara sistem ya Pak Tidak bisa satu-satu Karena dari satu masalah Akan muncul masalah lain Nah kemudian ini banyak Pemirsa yang belum tahu Kira-kira sebetulnya Bagaimana sih Membedakan Ketika seseorang Bisa dikatakan korban gitu ya Atau misalnya dia Terbukti Tertangkap tangan Ini kan Apa Ganja atau sabu Ada yang kemudian Dihukum Di pidana Di penjara Ada yang masuk Kepanti rehabilitasi Nah itu Memutuskan itu bagaimana Pak Apa ada dasarnya Apa begitu Yang kok Yang ini Apakah ada bukti-bukti Tertentu Yang harus Dipenuhi ya Kalau memang mau Dihukum Atau Kalau yang direhab ini Mungkin lebih Lebih ringan Atau seperti apa Ya Mbak Jadi dalam kasus itu Kita akan Mendalami dalam penyidikan Apakah dia terlibat Jaringan atau tidak Oh jaringan berarti Ya Apakah dia Residipis atau tidak Ya Kemudian kalau dia Tiga ketergantungan Dari mana Maka itu akan diuji Namanya assessment Assessmentnya Ya Kita ada Tim assessment terpadu Yang di dalam tim itu Ada dari kejaksaannya Ada dari pihak kepolisiannya Penyidiknya Kemudian dari pihak Kesehatannya Medis Maupun psikologinya Seperti itu Kita uji disana Baik dari aspek hukum Maupun dari aspek Medisnya Dari assessment itu Nanti apa yang menjadi Keputusan itulah Yang nanti Apakah dia direhab Atau tidak Seperti itu Mbak Jadi assessmentnya Ada Dan bukti-bukti Tentunya ya Pak Ya Ya Ini kemudian juga Tadi Bapak menyinggung Mengenai masalah Pendekatan-pendekatan Kooperation Kemudian Soft power Hard power Nah menurut Bapak sendiri Sebetulnya Pendekatan mana Yang paling jitu Pak Untuk Mengurangi Peredaran Kalau tidak mengurangi Mungkin meredam Mungkin meredam gitu Pak Peredaran Kalau dibilang Paling jitu yang mana Saya rasa mungkin Tidak bisa Mbak Di Ya paling jitu Jadi tadi saya sampaikan Bahwa Dari program Empat itu Soft power Hard power Kemudian Kerjasama Kerjasama Dan smartnya Smart powernya Smart approach ya Smart approach Itu harus Simultan Berbarengan dia Dia bareng Bersama Tidak bisa hanya bilang Dari berantas saja Tidak bisa juga Dari edukasi saja Karena walaupun Sindikatnya sudah Tertangkap banyak Tapi masih ada aja Terus Ada terus Iya Maka itu Karena teorinya kan Begitu Mbak Teorinya kan tergantung Daripada Demand dan supply Supply Betul Iya kan Kalau Demand ini juga Membutuhkan banyak Supply juga akan Membutuhkan banyak Ibarat Ininya Analoginya gini Mbak Kalau juaran barang Tidak ada yang mau beli Terus Ngapain jualan Tapi karena banyak Jual tomat aja Orang tidak mau tomat yang kecut itu Kalau tidak ada yang mau beli Kan tidak mungkin Ada penjual tomat Penjual tomat yang baru Seperti itu Jadi untuk Indonesia Saat ini berarti Masih menjadi Pangsa pasar yang Sangat menggiurkan ya Pak ya Untuk dunia internasional Betul Seperti itu Maka perlu kesadaran Yang sangat tinggi Dan pengetahuan Wawasan Terkait dengan Efek narkotika Ini masyarakat harus tahu Seperti itu Jadi efek tadi Yang bakas Jadi kalau dia masuk Mbak Itu istilah UN ODC Menyampaikan bahwa Ada satu generasi Yang hilang nanti Karena tadi Mbak Dia mengkonsumsi Apalagi dia ketagihan Sudah melekat Di dalam tubuhnya Dalam darahnya Ketika dia punya keturunan Maka di darah itu Masih Terbawa Iya Keturunannya Jadi sangat Bahaya sekali Kalau bisa Masyarakat Ya Harus tahu betul Efeknya itu Jangan hanya mendengar Wah ini untuk obat Untuk obat kuat Wah ini bisa Fly enak Tapi lihat Tahun-tahun Kedepannya Itu efek yang disampaikan Ya Akibatnya itu Itu Kelumpuhan pada otak Mbak Lama dia berpikir Memang kalau disampaikan Wah pokok pakai ini Jadi kuat Kuat begadang lah Biasanya orang-orang Pekerja-pekerja Pakai sabu tuh Yang kita tangkap-tangkap itu Pengguna itu kan Karena dia yang lembur Katanya dengan itu Dia lebih cerdas Lebih kuat Ya kan Yang orang punya Apa Logikanya Misalkan Grid 1 sampai 10 Dia bisa sampai 8 Seperti itu Itu kan halusinasi dia saja Padahal jangka panjangnya Membahayakan Itu efeknya narkotika Nah Setiap narkotika ini Yang saya bilang Berbeda-beda ini mbak Juga beda-beda juga efeknya Seperti itu Nah termasuk sekarang Yang ada NPS itu 128 ya mbak ya Jenisnya NPS Yang baru-baru itu Bahkan Terjadi kasus Kapan hari Di Riau itu Yang berbentuk permen Jadi Permen Nah Artinya apa ini Pengedar ini Pengedar ini hanya mencari Untuk keuntungan belakang Ya kan Betul Untuk keuntungan finansial Dia bentuk dalam bentuk permen Dia bentuk dalam kemasan makanan Anak-anak Anak-anak pun kena Dan pasti ketagihan Berapapun harganya Yang paling bahaya mbak Ketika ada Seseorang Yang sudah ketagihan Kena Itu Yang laporan kita terima Untuk yang direhab Ya Dari masing-masing wilayah BNNP BNNK itu Itu sampai terjadi Kayak Hampir broken home Gitu Kalau istrinya yang Sebagai pengguna Suaminya yang jadi korban Suaminya yang sebagai pengguna Istrinya jadi korban Ada yang anaknya pengguna Suami istri ini yang Kenapa? Karena Perhiasan dijual Bahkan sempet TV lapor Kepada kami TV kami Dijualnya Motor kami Kredit pun Digadekannya Untuk apa? Beli narkoba Itu karena itu Hebat Dahsyatnya dia Ketagihan Terus dia minta Kalau itu dia gak dapat Ada namanya Sakao Sakao Ini sudah bahaya sekali Dia nanti emosi tinggi Meluap Karena dia tidur Dia takut dari sosial Dia menjauhkan diri Nah seperti itu Bisa memicu KDRT juga ya Pak? Langsung pukul Mukul Dan lain-lain Ini luar biasa Menarik sekali Pak Kita break dulu Bapak Jangan kemana-mana Kita akan kembali Di segmen selanjutnya Pemirsa Masih bersama saya Steffi Andriani Dalam program Public Diplomasi Dengan episode Penanggulangan Narkoba Indonesia Tadi sudah kita Sama-sama saksikan Dua segmen Yang sangat seru Dari narasumber kita Pak Bicara mengenai Masalah narkoba Ini Tidak ada Habis-habisnya Persoalan Ini di segmen terakhir Ini Ada 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 yang menyampaikan bahwa Banyak sekali Apa efeknya Untuk jangka panjang Aspek itu sudah Sudah dijalankan Tapi pada dasarnya Khusus BNN itu menolak Untuk melegalkan ganja Menolak Untuk melegalkan Menolak Betul Dari segi medis Belum ada penelitian Yang menyatakan bahwa Dengan ganja Ini apakah berupa ekstrak Dan sebagainya Ya kan Yang Bisa untuk Menyebutkan Suatu penyakit tertentu Itu belum ada Penelitian di Indonesia Nah Dari segi yuridisnya Bentar Saya ngomong ke medis lagi Yang kita alami Dan ini Berdasarkan Interogasi kami Setelah kami Mengamankan Beberapa pelaku ganjai Pengedar ganjai Nah Dari segi medisnya Ganjai yang di Indonesia ini Kandungan THC-nya Ya Kandungan THC ini Yang menyebabkan Orang menjadi Fly Oh oke Kandungan THC Ya THC Ada lagi kandungan CBD CBD inilah yang Biasanya di negara-negara Dilegalkan itu Untuk Penggunaan obat-obatan tertentu Nah Yang kita terima informasi Dan belum ada penelitiannya mbak Bahwa di ganjai di Indonesia ini THC-nya yang lebih tinggi Yang menyebabkan orang jadi Apa Ya inilah Fly Jadi nge-fly Jadi Terut di otaknya Jadi dibandingkan ganjai yang ditanam Di negara lain yang punya kita THC-nya justru makin tinggi THC-nya tinggi Oh Kalau THC-nya tinggi Maka CBD-nya rendah CBD-nya rendah Nah gitu Nah ini pengakuan dari Masyarakat yang di Aceh Yang kita amankan juga Seperti itu Rata-rata menyebabkan bahwa Ganja Aceh Terkenal fly-nya Oh Terkenal Ya kan Nah dari segi Yuridisnya Sudah jelas disampaikan Di dalam Undang-Undang Nomor 35 itu Tahun 2009 Itu dibagi menjadi Tiga golongan Ya Narkotika itu Golongan satu Golongan dua Golongan tiga Ganja ini masuk Golongan satu Golongan satu Yang boleh digunakan Untuk obat-obatan Atau ilmu pengetahuan Itu adalah Golongan dua Dan golongan tiga Seperti itu Nah dari segi pengawasan juga Bagaimana Kalau ini diregalkan Yang ngawasi ini Harusnya Ada lembaga tertentu Ya Untuk pengawasan Yang nanti Di dalam lembaga itu Include Ada Mungkin ada Polri-nya Ada BNN-nya Ada dari kesehatannya Ada dari perdagangannya Ada dari Kehutanan mungkin Ada dari Macem-macem Untuk mengawasi Ganja ini saja Jadi sangat sulit Kalau menurut saya Ya Sulit nanti pengawasannya Seperti itu Jadi baik dikaji ulang ya Pak ya Mengenai Ganja medis Bahkan Diantisipasi juga Karena Kandungan CBD di luar itu Lebih tinggi Untuk watabatan Apakah tidak mungkin Negara luar yang melegalkan ini Membuat ganja sintetis Betul Ganja GT tidak akan laku Berarti sudah berapa Ya kan Masuk untuk mengimpor ini Permasalahan baru Dan lagi kita berapa Muncul lagi Permasalahan-permasalahan baru Betul Perekonomian Nah ini pertanyaan terakhir Pak Selama Bapak di BNN Atau selama bertugas di kepolisian Begitu Pak Ada tidak pengalaman menarik Begitu yang menurut Bapak Ini bisa jadi hikmah Bagi kita semua Dan kemudian Pesan bagi generasi muda Pak Agar tidak Coba-coba terhadap narkoba Ya Saya berpesan kepada seluruh masyarakat Terutama kaum-kaum milenial Boleh mengetahui Ya Karena informasi itu luas Bisa disebar di dalam medsos juga ada Tapi jangan coba Harus ketahui Kenal Jangan coba Kalau sudah coba Ya kaum milenial kita Sudah terpapar di dalam darahnya Dan itu sulit untuk Mengembalikan normal Yang kedua Katakan tidak Katakan tidak Jangan Mau diajak Mau diiming-iming apapun juga Jangan Seperti itu Berarti dari Diri sendiri Katakan dari diri sendiri Tidak Nah berikutnya adalah Kami berpesan juga Paling kecil adalah Diri keluarga Keluarga yang harmonis Keluarga yang mengerti dengan Apa perilaku Tidak tanda Anak ini Anak-anak milenial ini Tolong Dijaga Supaya nanti dia Menjadi penerus-penerus Bangsa ini Yang akan Menjalankan roda Apa Pemerintahan Pemerintahan ini Juga tentunya akan sehat Ingat Para pengedar itu Hanya mencari keuntungan uang Dia tidak melihat Daripada Apa keuntungan dari Rapuh tidaknya Tubuh kita ini Jiwa raga kita ini Jadi dengan narkotika ini Kita sebenarnya sudah dijajah Secara perlahan Ingat tadi saya sampaikan Satu generasi akan hilang Berapa tahun lagi Kita harus menunggu Seperti itu Mungkin itu pesan saya Ya luar biasa sekali Pak Jadi sudah Closing statement yang sangat jelas Pemerintah saya Jadi narkoba ini Ancaman yang Tidak hanya Sekarang Tapi juga generasi Yang akan datang ya Pak ya Peperangan masa kini Dan masa yang akan datang Transnational crime Pemirsa Terima kasih telah menyaksikan Public Diplomasi Saya Stepi Andriani Pamit undur diri Tetap saksikan Public Diplomasi Hanya di mata Millennial Indonesia TV Matanya Indonesia Terima kasih